Intro Arga serius menjalani hidup bersama dengan Wilda Arga sudah bertekad melepaskan Nabila meskipun berat menurut Arga Nabila adalah cinta sejatinya Nabila sudah tidak mau menerimanya lagi Pemirsa tampak ya Arga ini sangat egois Sama dengan Wilda jelas-jelas selingkuh dan menikahi selingkuhannya Masih berharap istri sahnya yang sakit hati yang telah sakiti oleh dirinya Bahkan Arga juga menyakiti anak-anaknya berharap masih mau menerimanya kembali Di sisi lain, berjalannya waktu Arga mulai tahu satu persatu sifat Wilda Dulu Wilda yang ia kenal adalah Wilda yang lembut dan sabar Banyak sekali yang tidak diketahui Arga tentang Wilda Sampai saat ini Arga juga belum tahu tentang mengapa dulu Wilda bercerai dengan Firman Sementara Arga juga semakin dibuat terheran-heran dengan kondisi kehamilan Wilda sekarang ini Menurut Arga mengapa perut Wilda tidak semakin besar Pemirsa, jika mengingat apa yang pernah dikatakan Firman mengenai penyebab Wilda dan Firman bercerai Waktu itu Firman berkata, andai Wilda mau bersabar, dia bisa ikut merasakan keberhasilan saya saat ini Sekarang saya sudah menjadi pengusaha radio dan mempunyai radio sebesar ini Nantinya Arga juga terus ditekan Wilda agar merebut perusahaannya Nabila Arga merasa aneh dengan sikap Wilda ini Menurut Arga, dirinya tidak memiliki hak atas perusahaan Nabila Bahkan atas rumah pun Arga tidak punya hak apa-apa Karena semuanya milik keluarga Nabila Dirinya hanya memiliki 30% saham Nantinya sikap Wilda ini membuat mata Arga tahu bahwa Wilda hanya ingin kaya Hanya ingin hartanya Arga Dan ternyata sekarang Wilda baru tahu bahwa Arga hanya penalu di keluarga Nabila Semua adalah warisan orang tua Nabila Tapi Arga masih ingat Selama ini Wilda mengatakan Akan menerima Arga dalam kondisi apapun Kondisi apapun Bagaimana menerima Arga dalam wujan Kondisi apapun Kondisi apapun Kondisi apapun Kondisi apapun Kondisi apapun Terima kasih.